Hubungan percintaan antara Joabat Jackson dan juga Cinta Brian ketika mereka bermain dalam sinetron buku harian seorang istri dan mereka menjadi sepasang suami istri di sana, hingga tentu saja membuat para fansnya nampak ingin menjodohkan Joabat Jackson dan juga Cinta Brian. Alih-alih dijodohkan, Cinta Brian pun malah semakin dekat dengan Kalista Arum dan dikabarkan juga bahwasannya Kalista Arum dan juga Cinta Brian cinlock ketika mereka berada gang syuting dalam sinetron buku harian seorang istri. Namun tentu saja ada beberapa dari fans Joabat Jackson yang selalu saja menggembar-gemborkan dan mengadakan bahwasannya ada hubungan spesial yang ditutupi oleh Cinta Brian dan juga Joabat Jackson. Namun apapun itu ya guys, kita wajib saja mendoakan yang terbaik bagi Joabat Jackson dan juga Cinta Brian. Dan saat ini kabar terbaru pun tentu saja datang dari Roy Kiyoshi, yang dimana Roy adalah seorang paranormal apapun penerawang yang sangat luar biasa selalu memberikan terawangannya dengan sangat begitu tepat. Apalagi tentang makhluk-makhluk misterius, dia pun sangat begitu bisa untuk memberikan inspirasi dan juga terawangannya ya guys. Terima kasih telah menonton! Nah itu tentu saja Roy pun tidak menyebutkan siapa laki-laki tersebut ya guys, namun dia juga tidak menyindir tentang Cinta Brian. Nah sahabat imin, tentu saja perkataan dari Cinta Brian ataupun Yol Kiyoshi tersebut sangat membuat para fans menjadi penasaran dan akan adanya Cinta Segitiga di antara pria tersebut. Yang mencoba selalu ingin mencintai Joabat Jackson dan ingin memberikan perhatian lebih terhadap Joabat. Kemungkinan pria tersebut dikatakan oleh Roy Kiyoshi, dia sangat begitu mengagumi Joabat Jackson hingga kekagumannya itu menimbulkan rasa suka dan juga rasa cinta terhadap Joabat Jackson. Itulah yang dikatakan oleh Roy Kiyoshi ya guys, nah itulah informasi yang bisa mimin sampaikan untuk saat ini, kurang lebihnya mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh